PANITIAK KUSUS PANITIAK KUSUS Perwakilan dosen Universitas Bojonegoro atau Unigoro, Miftah Kulhuda, menilai apabila dana abadi pendidikan berkelanjutan untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia atau IPM itu tidak nyambung. Karena penyebab utama IPM di Bojonegoro tidak naik karena masih banyak anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tim Pansus Lasuri menerangkan bahwa proses penyempurnaan draft raparda dana abadi pendidikan berkelanjutan masih berjalan, sehingga setiap aspirasi akan ditampung dan dikaji lebih lanjut. Dia sepakat raparda dana abadi ini nantinya wajib disosialisasikan secara masif ke masyarakat, agar minat masyarakat untuk berkuliah makin tinggi. Adapun eksekutor biasiswa dana abadi nantinya dinas pendidikan, lalu pengelola uangnya BPKAD dan pengawasan di bawah inspektorat maupun BPK. Nantinya apabila telah terakumulasi 3 triliun rupiah, tentu akan dibuatkan BLUD sebagai pengelola dana abadi. Ini menjelaskan bahwa biasiswa dana abadi pendidikan ini untuk mahasiswa yang kuliah di Bojonegoro dan juga di luar Bojonegoro. Prihal Living Coast Pansus masih merumuskannya. Terima kasih telah menonton!